Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam semuanya teman-teman Selamat datang kembali di channel kesayangan kita Channel Ilo Extreme Dan pada kesempatan malam hari ini Semoga seluruh teman-teman Dimanapun anda berada Selalu dalam keadaan sehat walafiat Tanpa kekurangan satu apapun Amin amin ya robbal alamin Dan pada kesempatan malam hari ini Kita akan membawakan satu kisah yang sangat menarik Dari Restu Wirat Maja Ya salah satu penulis favorit kita Yang berasal dari Cirebon, Jawa Barat Sebelum kita masuk ke dalam kisahnya Kami mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya Kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia Yang sudah selalu hadir di setiap malamnya Karena kehadiran teman-teman lah Kami selalu semangat berkarya di setiap harinya Dan gak pake berlama-lama Langsung saja kita masuk ke dalam kisahnya Muda Horor Desa Misterius Di Tengah Putar Kepulan asap rokok Membuka pagi hari yang cukup mendung itu Sastro Lalu menuju ke arah Sastro Yang kala itu sedang merokok Sambil memandangi langit Liatin apa kamu? Tanya Rohim Aku kangen Kangen anak dan istriku yang ada di rumah Kira-kira Pekerjaan kita ini berapa lama ya? Tanya Sastro Oh alah Kamu itu butuh pelukan Tanya Rohim Rohim pun lalu langsung memeluk Sastro Namun Sastro menepisnya sambil berkata Tih homo Ternyata kamu suka laki-laki ya Tanya Sastro sambil mengelah kedua tangan Rohim yang menyentuh badannya Loh Katanya butuh pelukan Sastro pun terdiam Ia pun kembali menatap langit Sambil mengepus rokoknya yang sudah hampir setengah Entah rokoknya Ucap Rohim Tuh ambilin meja Ucap Sastro Rohim pun lalu mengambil satu batang rokok kretek milik Sastro Baru saja Rohim menyalakan rokoknya Mobil pickup yang biasa digunakan untuk mengangkut sayuran Datang tepat di tempat mereka beristirahat Sudah siap Ayo kita berangkat sekarang Ucapamu Roh Berangkat sekarang pak Kita kejar waktu Jangan sampai nanti kita dihadung oleh polisi Karena itu kita harus berangkat sekarang Ucap Pak Muroh lagi Polisi Memangnya kita mau kemana pak Lah udah ayo naik aja Kalian mau kerjakan Tanya Pak Muroh Mereka bertiga pun hanya terdiam Tak ada yang bisa menjawab pertanyaan dari Pak Muroh Mau tak mau Mereka pun lalu menuruti apa yang sudah diperintahkan oleh Pak Muroh Di belakang itu sengaja saya kasih terpal Supaya kalian tidak kehujanan Dan juga untuk mencegah dari para polisi hutan Ucap Pak Muroh Sastro merasa ada yang mengganjal dari pekerjaan itu Mengapa pekerjaannya harus dilewati dari pemeriksaan polisi hutan? Jika difikir-fikir Apabila pekerjaan ini memang legal Pastinya tidak ada ketakutan dalam diri Pak Muroh Hingga harus membuat penutup di belakang mobil Untuk menyembunyikan mereka bertiga Selama dalam perjalanan Sastro tidak henti-hentinya melafalkan kalimat toibah Guna keselamatan untuknya Tepat di ujung jalan Dua buah mobil terlihat berjejer api Dengan tujuan memblokade jalan raya Ya kedua mobil itu Ternyata adalah milik polisi hutan Pak Muroh Yang sudah kepalang melajukan mobilnya pun Merasa enggan untuk berhenti Dan terus saja mengegas mobilnya Berhenti Teriak polisi hutan itu Pak Muroh pun disini tidak lagi menggubris peringatan tersebut Dia terus saja melajukan mobilnya Hingga terdengarlah suara tembakan yang sangat keras Dan tembakan itu tepat mengenai ban mobil milik Pak Muroh Alhasil mobil pun langsung kehilangan kendali Pak ada apa? Tanya Rohib Semuanya pegangan Teriak Pak Muroh Pak Muroh pun lalu membanting setir mobil ke arah kanan Tempat dimana pepohonan besar dan menjulang tinggi itu berjejer api Alhasil Pak Muroh pun menabrakkan mobilnya Ke arah sebuah pohon hingga terjadilah benturan keras Benturan keras itu menyebabkan Pak Muroh tewas di tempat Dia tidak sadar bahwa perbuatannya itu terlalu dini untuk mengambil resiko Rohib, Sastro dan Kang Bebe pun harus terpental jauh dari tempat ia berpegangan Polisi pun segera mengamankan Pak Muroh Namun Sastro dan Rohim yang kalah itu masih sadar Mereka berdua berlari menembus kegelapan hutan Kang Bebe yang mengalami patah tulang pun harus terhenti sampai disitu Dan ketika polisi itu menyadari akan kaburnya Rohim dan Sastro Dia pun melayangkan tembakan namun untungnya keduanya bisa menghindar Rohim dan Sastro pun terus berlari ketakutan Dia tak ingin tertangkap seperti halnya Kang Bebe Rohim terhenti sejenak di sebuah pohon Tunggu, kita sudah terlalu jauh Teriak Rohim, Sastro pun lalu menghentikan langkanya Dia memandangi wajah Sastro yang penuh akan ketakutan Trog, hari sudah makin gelap Kita harus keluar dari hutan ini Ini berbahaya, jelas Rohim Apa maksudnya? Tanya Sastro Dia pun lalu mendekati Rohim yang sedang kelelahan Rohim pun terlihat meluruskan kakinya Sembari merebakkan diri di atas akar pohon Yang entah apa nama jenis dari pohon tersebut Pamuroh itu memang berniat Mempekerjakan kita di tempat yang berbahaya Dia itu ingin membuka lahan di hutan angkar sekitaran sini Ucap Rohim, Sastro langsung mencekik Leher Rohim Ya, ia sudah sangat kesal sekali Mengapa sedari tadi Dia tidak memberitahu akan kebenaran dari pekerjaan yang akan dijalaninya Hah? Kenapa kamu tidak cerita sama aku? Tanya Sastro, Rohim pun tersenyum Ia pun lalu memandangi langit yang gelap Ia tahu bahwa hutan ini Menyimpan berjuta misteri yang belum terpecahkan Kalau aku bilang Kamu itu pasti tidak akan maut, Roh Ya, paling kita akan mati bersama di hutan ini Senyum Rohim Bacingan teriak Sastro sambil menghajar beberapa kali Rohim hingga babak belur Sastro pun lalu segera bangkit Ia pun lalu meninggalkan Rohim sendirian Namun kedua tangan Rohim memegangi kaki Sastro Nanti dulu kamu tega ninggalin aku disini sendirian Tanya Rohim Sastro memandangi wajah Rohim dengan penuh kebencian Lalu dia pun meludahi wajah Rohim Gara-gara kamu hidupku jadi tatawarah Hidupku hancur teriak Sastro Tro-tro, mohon, mohon Tro Jangan tinggalin aku disini Aku takut Tro, tempat ini angker Pintar Rohim sambil terus menarik-narik kedua kaki Sastro Sastro merasa tindakannya sudah salah Jika dia meninggalkan Rohim sudah pasti Rohim akan tertangkap oleh para polisi hutan yang sedang mengejarnya Atau bisa saja nanti dibawa lari kuntilanak penunggu hutan yang biasa bertengger di pepohonan Sastro pun lalu mengabulkan permintaan maaf dari Rohim Dan sebagai gantinya dia tak mau bertanggung jawab jika ada sesuatu yang terjadi terhadap Rohim Sastro pun mulai melanjutkan perjalanannya Rohim segera bangkit dan mengikuti Sastro dari arah belakang Tro, Tro, kamu masih marah ya? Tanya Rohim Aku udah gak percaya lagi sama kamu Ucap Sastro Tapi Tro, kita kan teman Ucap Rohim sambil menundukkan kepalanya Entah teman atau bukan Sastro tidak peduli lagi Dengan perkataan dan bualan Rohim yang sudah membuat dirinya sakit hati Teman sejati tidak akan pernah membohongi teman yang dicintainya Oleh karena rasa takut dan kepentingan semata Karena dari situlah sudah terlihat jika tak setia maka dia akan berhianat Tro, Tro, kamu kok diem aja sih? Tanya Rohim dengan wajah tegang Sudah di tengah hutan Namun belum ada tanda-tanda kehidupan dan juga keberlangsungan penduduk Apa mungkin? Hutan ini hutan mati Batin Sastro dalam hati Hari pun semakin gelap Entah apakah sudah maghrib atau belum Sepertinya waktu sudah mulai memasuki waktu sholat Sastro pun lalu beristirahat sejenak Untuk sekedar meluruskan kaki dan otot-ototnya yang terasa sudah kaku Sedangkan Rohim Ia masih saja memandangi kegelapan nangit dan pohon-pohon yang menjulang tinggi Sepertinya Rohim tahu akan tempat yang ia lihat sekarang Tro, jangan lama-lama Disini angker Ucap Rohim sambil menengok kanan dan kiri pepohonan yang seram itu Aku mau sholat dulu Kamu mau sholat gak? Tanya Sastro Emang bisa sholat dalam kondisi kayak gini? Ini kan di tengah hutan Gak ada air juga Ayo Tro, lebih baik lanjut aja Berangkali di depan sana ada rumah penduduk Ucap Rohim Sudah gila kamu Ini itu di tengah hutan Mana ada penduduk di tengah hutan Tapi Tro Kang Bebe itu pernah nanya ke Pak Murho mengenai hutan ini Katanya Tepat di tengah hutan nanti Akan ada suatu penduduk Yang sedang memainkan wayang di malam hari Tak bener atau enggak ya Aku juga gak paham Jelas Rohim Penduduk Penduduk yang memainkan wayang Tanya Sastro Sastro terpukau kalau mendengar ucapan langka dari mulut Rohim Sebenarnya Di tempat ini itu ada satu desa yang tidak terlihat Desa itu suka memainkan wayang Banyak orang Yang masuk ke dalamnya Tapi tidak bisa kembali lagi Jelas Rohim Sastro menyimak pembicaraan itu Di tengah hutan Tepat di mana kabut-kabut tipis mulai menutupi pepohonan Dan menjadikan keduanya agak merinding Tujuan Pak Murroh adalah membuat sebuah proyek besar yang dibuka tempat di tengah hutan Namun tanpa adanya pengusiran itu semua percuma saja Pengusiran Maksudmu Cap Sastro Mereka kini berdiri berhadap-hadapan Jarak mereka berdiri antara satu dengan yang lainnya Kurang lebih lima hasta Tempat ini Menyimpan banyak keanehan Dan juga memiliki nilai mistis Yang jauh lebih mengerikan Jelas Rohim Sastro tidak mengerti Mengapa Pak Murroh sangat berambisi Untuk membuka proyeknya di tengah hutan Jika ada yang berhasil mendapatkan wayang di desa itu Maka siapapun orangnya akan menjadi kaya raya Nah sebelum pengusiran Pak Murroh itu ingin sekali mendapatkan wayang itu Jelas Rohim Hah? Jadi tujuan Pak Murroh mengajak kita itu Adalah hanya untuk mengambil wayang Dan membuka proyek barunya disini Tanya Sastro Iya Tro Maafin aku Sudah merahasiakan ini semua Jelas Rohim Dan percakapan mereka berdua pun harus terhenti Ketika suara sambutan ringkikan Tawa membelah keheningan malam di hutan itu Sastro dan Rohim terkejut Keduanya saling memandang Mereka berdua lupa Bahwa hutan yang ditempatinya sekarang Merupakan markas bagi wanita bergaun putih Suara itu tidak hanya satu Perkiraan lima Oh tidak mungkin lebih dari lima Dan mungkin belasan atau bahkan puluhan Sosok yang kini tertawa secara bersamaan Tro Gimana ini Tro? Ucap Rohim dengan mimik wajah ketakutan Diam Jangan bergerak Berbanyak doa Ucap Sastro Suara-suara itu memenuhi seluruh pepohonan Yang ada di sekitaran Sastro Ia berdiri tegak Tahayalah mereka berdua seolah sedang terjebak Dalam markas wanita bergaun putih Lambat laun Suara itu pun seperti bertabrakan Dengan mutakan angin besar Yang datang entah dari mana asalnya Dedaunan kering berterbangan Hingga membuat kedua mata Sastro dan Rohim Harus menahan rasa perih Dari debu-debuan yang berterbangan Menabrak wajah Hingga masuk ke dalam mata mereka masing-masing Rohim mulai bergerak ke arah Sastro Namun tekanan angin itu semakin membesar Hingga membuat Rohim terjatuh Suara ringkikan tawa itu belum juga berhenti Sastro memandang ke arah langit-langitutan itu Ia melihat Puluhan wanita bergaun putih Sedang mengelilingi pepohonan Beberapa dari mereka Ada yang berdiri di pepohonan Sambil menggoyang-goyangkan badannya Keadaan semakin tidak stabil Rohim berteriak kencang Karena tubuhnya merasa ditekan oleh angin tersebut Him baca-bacaan Baca doa Teriak Sastro Rohim mencoba untuk membuka mulutnya Namun ia seolah seperti ditahan oleh sesuatu Sastro pun lalu mencoba untuk membantu Rohim Namun angin itu terasa semakin besar Hingga kembali menekan tubuh Sastro dengan kuat Hingga ia pun terjatuh Keduanya mengarahkan masing-masing tangan Untuk menggapai satu sama lain Sastro menggerakkan seluruh tenaganya Hingga urat-urat di sekujur tubuhnya Tampak dengan jelas Sedikit demi sedikit Sastro pun menggerakkan tubuhnya Dengan cara merangkak Namun begitu ia ingin menggapai tangan Rohim Suara seperti ledakan jatuh tepat di sekeliling mereka Angin kencang itu berhenti dengan seketika Kedua wajah Rohim dan Sastro mencium tanah Mereka terhentak dengan tekanan angin Yang tiba-tiba berhenti dengan seketika Dan ketika Sastro mengangkat wajahnya Betapa terkejutnya Sastro Kala ia melihat puluhan kuntilanak Sudah mengelilingi mereka berdua Puluhan kuntilanak itu Tampak serentak menundukan kepalanya Entah ekspresi apa yang dimunculkan Oleh kuntilanak-kuntilanak itu Namun yang pasti Mereka semua Nampak geram dan kesal Atas kehadiran Rohim dan Sastro Di rumah mereka Bagaimana tidak merinding Ini adalah pertama kalinya Sastro mendapati puluhan kuntilanak Yang sedang berjajar rapi Seolah menunggu abah-abah Untuk menyerang keduanya Sastro pun menggerakkan tangannya Menuju ke arah Rohim Rohim kini sudah tidak sadarkan diri lagi Tubuhnya sudah tak kuat Menahan tekanan angin Hingga menyebabkan ia pun pingsan Kuntilanak-kuntilanak itu Mulai mendekat ke arah Sastro Lepas dari itu Diseretlah secara perlahan Tubuh Rohim di depan mata kepala Sastro sendiri Eh tunggu Mau dibawa kemana temanku Teriak Sastro Sastro melihat dengan jelas Ketika kuntilanak-kuntilanak itu Menyeret tubuh Rohim Hingga menghilang Di ujung kegelapan Beberapa kuntilanak yang lain Terlihat masih berdiri tegak Dan terus meringkikan tawanya Sastro pun segera bangkit Namun ketika ia ingin bangkit Tubuhnya seolah seperti ditahan Dan benar saja Tepat di belakangnya Ia melihat Satu sosok kuntilanak Dengan wajah menyeramkan Sedang menduduki tubuhnya Sastro pun tidak bisa berbuat apa-apa Ia hanya terus bisa berdoa Dalam hati sambil memejamkan matanya Dan keajaiban disini pun mulai terjadi Setelah Sastro membaca doa Turunlah hujan yang amat lebat Kuntilanak-kuntilanak itu Berhamburan lalu Menghilang begitu saja Sastro terselamatkan Ia pun lalu berhasil terhindar Dari kematiannya Sastro mulai berdiri lagi Menguatkan tubuhnya Agar bisa segera keluar dari hutan itu Akan tetapi Ketika ia ingin baru berjalan Menuju ke tempat Dimana Rohi menghilang Karena diseret oleh kuntilanak itu Ada suara tanpa rupa Memanggil-manggil namanya Sembari menunjukkan jalan yang benar Sastro mulai bingung Disini ia mulai menangis Sekencang-kencangnya Ia tak mau kejadian mengerikan ini Menimpanya kembali Memang benar Ketika ia ingin melangkakan kakinya Menuju ke arah tempat Dimana Rohi menghilang Sastro dikejutkan Dengan penampakan seseorang Yang menggunakan baju adat Jawa Sambil memain-mainkan Wayang kulit Di tangannya Bersebelahan dengannya Terlihat Seorang sinden yang sedang Menari-nari Dengan begitu eloknya Sastro pun mulai mundur Ke belakang Dia tak mau Sosok itu menyeretnya Sebagaimana Para kuntilanak tadi Menyeret tubuh Rohim Karena kondisi gelap Sastro tak bisa melihat Dengan jelas Kedua sosok itu Namun terlihat Keduanya samar-samar Berjalan mendekati Sastro Ketika cahaya bulan Mengenai tubuh mereka Sorot wajah mereka Berubah menjadi Sangat mengerikan Ya Dalang itu Ternyata tidak memiliki mata Dan terlihat Tersenyum lebar Kepada Sastro Sama Sama dengan penari sinden itu Dia juga tidak memiliki mata Dan menyeringai Kepada Sastro Sastro pun akhirnya Lari dibuatnya Tak henti-hentinya Ia melafaskan kalimat takbir Sekencang-kencangnya Kedua sosok itu pun Hanya tertawa Melihat tingkah Sastro Yang ketakutan Dan terus berlari Tak peduli Seberapa cura medan Yang ia lewati Suara-suara Penghuni hutan Semakin menggema Semua menjadi satu Seperti menyambut Kedatangan Sastro Menyambut Awal perjalanannya Menuju Desa Wayang Kulit Sastro pun tak habis pikir Semuanya menjadi Seolah sangat kacau Dan mengerikan Dia mulai menangis Dan berteriak sekencang-kencangnya Memanggil-manggil Nama istri Dan juga anaknya Memanggil nama Tuhan Di tengah kegelapan Berharap Keajaiban Akan terjadi Setelah mampu Menjauhi dua sosok Yang mengerikan itu Sastro pun melihat Sebuah gubuk Yang berada Di tengah hutan Di dalam gubuk itu Tampak bercahaya Menggunakan cahaya damar Sastro pun lalu Mengatur nafasnya Dengan pelan-pelan Dadanya terasa sesak Kakinya sudah Tak sanggup lagi Menahan rasa sakit Perutnya juga Tampak kesakitan Seolah seperti Diikat tali tambang Dan ditekan-tekan Dengan kuat Dia pun meneteskan Air mata Barangkali Itu adalah Harapan terakhirnya Harapan yang Selama ini Ia cari Tak mudah baginya Untuk menemukan Sebagian penduduk Di tengah hutan Amun Akalnya mulai Memberikan sinyal Mana ada penduduk Di tengah hutan Mana ada Warga di tengah kegelapan Dan kengerian Yang ada Berdiri di tengah hutan ini Tapi tak peduli Apapun alar kosongnya itu Rasa sakit Dan pasranyalah Yang membawa Sastro berani Memasuki gubuk tersebut Dia mulai Mengetuk pintu gubuk itu Beberapa kali Lalu Tak lama kemudian Keluarlah Seorang kakek tua Dengan wajah Yang agak terkejut Kalah melihat Ekspresi wajah Sastro yang sangat Ketakutan Siapa kamu Tanya kakek itu Kek Tolong saya Saya terjebak Di tengah hutan ini Tolong saya Ucap sastro Kakek tua itu Menatap Sekeliling gubuknya Ia memperhatikan Ratusan sosok Gaib Tengah menunggu Sastro Seolah seperti Incaran dari Ratusan predator Yang siap Menerkam Korbannya Tepat masuk Ucap kakek tua itu Sastro pun lalu Dipaksa masuk Oleh kakek tua itu Ia pun lalu Diberikan air Dan juga Sedikit makanan Sastro Masih terus Memenjamkan matanya Sambil mengatur Nafas yang Meneteskan air mata Kamu telah Memasuki Desa wayang kulit Kamu harus Bisa pergi Dari tempat ini Ucap kakek tua itu Desa wayang kulit Tanya Sastro Ya Desa gaib Di tengah Hutan ini Cepat Atau lambat Mereka Akan menyeretmu Kedalam tempat Mereka Ratusan sosok Di luar gubuk ini Sedang Menunggumu Ucap kakek tua itu Sastro pun Langsung Menyentuh Kedua tangan Kakek tua itu Sembari Memohon-pohon Apa yang harus Saya lakukan Teman-teman Saya sudah meninggal Dunia semua Apa yang harus saya lakukan Tanya Sastro Yamlah disini Sampai nanti Mereka semua Menghilang Jawab kakek tua itu Sastro pun Lalu menuruti Semua perkataan Kakek tua itu Ia lalu beristirahat Untuk sejenak Menghilangkan Seluruh lelah Dan penat Dalam seharian penuh Mencari Jalan keluar Tepat Di pagi hari Pukul 2 Suasana pun Menjadi sangat ramai Di sekitaran gubuk Sastro pun Perlahan mendengar Suara laka kaki Sahut-sahutan Panggilan nama Suara gamelan Suara sinden Yang menyanyikan Lagu khas Jawa kunonya Ia pun lalu Terbangun Dan terkejut Ketika semuanya Adalah Nyata Sastro pun Sastro pun kemudian Keluar dari gubuknya Dan betapa terkejut Sastro Kala ia mendapati Pagelaran Wayang kulit Di dekat gubuk Kakek tua itu Dan yang lebih aneh Dia seakan Bukan berada Di tengah hutan Melainkan Sedang berada Di tengah-tengah Pedesaan Tak ada pepohonan Tak ada suara Riuh Sahutan alam Yang tadinya Ia dengar Sastro pun Lalu keluar Sambil berkata Inikah Yang disebut Dengan desa Wayang kulit Tanya Sastro Dia pun semakin Terkejut Ketika ada beberapa Orang Yang mengajaknya Untuk segera Bergabung Untuk melihat Pagelaran Wayang kulit Ayo mas Ikut kami Ucap warga itu Sastro pun kemudian Mengikuti langkah Orang itu Dia mengibaratkan Kejadian itu Adalah sebagai Festival tahunan Yang biasa dilakukan Oleh desa-desa Pada umumnya Terlihat banyak sekali Orang yang berjualan Anak-anak kecil Yang berlarian Dan ramai Akan penduduk desa Acara Yang dinantikan Pun dimulai Dalang mulai Memainkan perannya Untuk memainkan Wayang Bersamaan dengan itu Si Sinden Mengiringi lagu Khas Jawanya Agar terasa nikmat Di telinga Para penonton Yang menghadiri Tempat itu Dalang itu Sedang menceritakan Tentang sebuah Desa yang terhantam Oleh bencana Karena keserakahan Para penduduk Terhadap ketetapan Yang Tuhan berikan Desa itu Menjadi terbalik Tak terlihat Dan raib Di telan bumi Dalang itu Menyebutnya Sebagai Desa Yang hilang Lalu kemudian Dia juga menceritakan Tentang asal Usul desa itu Berdiri Tentang wanita-wanita Yang menjadi Pengganggu Hingga Disebutlah Dalam lelakon Sebagai wanita Yang kerap tertawa-tawa Sambil Menggaruk-garuk Perutnya Sastro Mengibaratkan Mereka itu Seperti kuntilanak Setelah lelakon Itu selesai Beberapa warga pun Membagikan makanan Yang sangat banyak Jumlahnya Kepada para penonton Yang turut hadir Menonton Pagelaran Wayang kulit Sastro pun Segera memakan Makanan itu Dengan lahapnya Hampir Semuanya Dia sikat Karena saking laparnya Para warga Yang melihat Tingkah Sastro pun Hanya tertawa-tawa Sastro Membalasnya Dengan senyuman Namun Betapa terkejutnya Dia Ketika ia menatap Salah satu Dari orang Yang sudah Membagikan makanan Wajahnya Sangat familiar Dan mudah sekali Untuk ditebak Ya Itu adalah Rohim Rohim Kini menjadi Pelayan Sebagai orang Yang membagi-bagikan Makanan Kepada tiap penonton Yang sudah Menonton Acara wayang kulit Dia pun disitu Memanggil-manggil Nama Rohim Namun Rohim tidak Membalasnya Akhirnya Sastro pun Segera menarik Tangan Rohim Sambil berkata Rohim Ayo pulang Ucap Sastro Namun Ketika Rohim Mulai membalikan Badannya Betapa terkejutnya Sastro Ketika ia melihat Sesuatu Yang berbeda Dari Rohim Ya Wajah Rohim Berubah menjadi Pucat Matanya Berlubang Bibir Rohim Seolah Seperti Habis Dicakar-cakar Oleh sesuatu Rohim Ucap Sastro Sastro langsung Merinding Ketakutan Seluruh warga Yang tadinya Tampak Antusias Dan terjaga Kini Terdiam Dan menundukkan Kepala Mereka semua Bersama-sama Secara serentak Mengarahkan Pandangannya Kehadapan Sastro Ini Ini apa Tanya Sastro Sambil meneteskan Air mata Wajah Wajah Mereka Semua Berubah Total Wajahnya Menjadi Pucat Matanya Bolong Bibirnya Seolah Seperti Habis Dicakar-cakar Sastro pun Beringsut Mundur Ke belakang Dengan Tujuan Hendak Kembali Ke dalam Kubuk Si kakek Namun Ia pun Menabrak Sesuatu Sastro Terjatuh Ia pun Lalu Menatap Ke arah Belakang Tubuhnya Dan Melihat Dalang Beserta Sinden Yang pernah Ia temui Di tengah Hutan Sastro pun Pingsan Sesaat Ia tidak ingat Apa-apa lagi Tubuhnya Sudah tidak Tahan Lagi Menahan Fikiran Yang sangat Berat Itu Dan Kesokan Harinya Pakek tua Itu Menemukan Sosok Sastro Yang Sedang Tertidur Di sebuah Pohon Besar Mulut Sastro Sudah Penuh Akan Dedaunan Kotor Dan Juga Ulat Ulat Kecil Bangun Bangun Kamu Itu Habis Ngapain Tanya Kakek Tua Itu Sastro Pun Lalu Terbangun Dan Ia mulai Menceritakan Temanku Dimana Tanya Sastro Teman Teman Siapa Temanku Rohim 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 Dari Tadi Tidak Ada Orang Lain Di Hutan Ini Selain Kamu Apa Yang Sebenarnya Terjadi Sastro Pun Lalu Perlahan Mengeluarkan Sesuatu Yang Menyumpal Mulutnya Tidak Terkejutnya Sastro Kala Ia Melihat Banyak Sekali Ulat Dan Juga Dedaunan Kotor Yang Keluar Dari Mulutnya Apa Ini Apa Yang Sebenarnya Terjadi Tanya Sastro Kamu Tertidur Di Luar Tidak Aku Tadi Datang Ke acara Pagelaran Wayang Kulit Tadi Disini Ada Pagelaran Wayang Kulit Aku Benar-benar Gak Bohong Teriak Sastro Sang Biasanya Orang Yang Datang Ke Hutan Ini Tepat Di Hari Pagelaran Wayang Kulit Maka Dia Akan Hilang Dia Akan Dijadikan Budak Di Desa Wayang Kulit Jadi Jadi Rohim Rohim Sudah Tanya Sastro Ya Dia Sudah Mati Sastro Menangis Sekencang Kencangnya Kaki Tua Itu Hanya Bisa Melihat Kesedihan Sastro Dengan Terdiam Tidak Ada Yang Bisa Dilakukan Oleh Kakek Itu Terhadap Sastro Kamu Itu Beruntung Bisa Selamat Karena Biasanya Orang Orang Yang Sudah Masuk Kedalam Desa Wayang Kulit Dia Itu Akan Mati Dan Tak Akan Pernah Kembali Ucap Kakek Itu Sastro Pun Terdiam Lalu Ia pun Meminta Kepada Sang Kakek Untuk Menunjukkan Jalan Pulang Dan Kakek Itu Pun Mengabulkan Permintaan Sastro Hari Itu Juga Kakek Tua Itu Lalu Mengantarkan Pulang Sastro Dia Pun Harus Melintasi Jalanan Setapak Yang Di Setiap Pinggirannya Adalah Jurang Setengah Jam Kemudian Sastro Pun Berhasil Melihat Jalanan Besar Tunggulah Disana Biasanya Ada Mobil Yang Lewat Nanti Ingat Jadikan Ini Semua Sebagai Pelajaran Berhargamu Jelas Kakek Tua Itu Sastro Pun Hanya Menganggup Lalu Mereka Pun Harus Berpisah Di Ujung Jalan Besar Sastro Hanya Bisa Menunggu Kehadiran Mobil Pengangkut Sayuran Untuk Turun Menuju Perkotaan Setengah Setengah Jam Berlalu Terlihat Ada Sebuah Mobil Pengangkut Sayuran Sastro Pun Lalu Menghentikannya Dan Meminta Kepada Supir Untuk Mengantarkannya Supir Itu Pun Menerima Tumpangan Sastro Dan Sastro Akhirnya Meninggalkan Hutan Itu Dan Kembali Menuju Ke Rumahnya Sekaligus Memberitahu Kepada Keluarga Rohim Jika Rohim Telah Meninggal Dunia Belum Jauh Sastro Meninggalkan Hutan Itu Ia Tiba-tiba Melihat Warga Beserta Dalang Sinden Dan Juga Rohim Yang Terlihat Sedang Melambai Lambaikan Tangan Ke Arah Sastro Sastro Tidak Percaya Melihat Semua Itu Selama Dalam Perjalanan Sosok Itu Masih Melambai Lambaikan Tangannya Sebagai Tanda Ucapan Selamat Tinggal Selesai Wow Luar biasa Kisah yang sangat menarik Singkat Padat Jelas Ciri dari Mas Tersu Keren banget Kisahnya Mas Tersu Dan Horornya Dapet Banget Salah satunya Yang suka Mas Tersu Langsung Masuk ke dalam Kisah Langsung Tak Tapi Horornya Dapet Tanpa Menghilangkan Sesi Dari Drama Itu Sendiri Jadi Kita Seolah Benar-benar Berada Di dalam Hutan Itu Di dalam Hutan Itu Dan Desa Wayang Kulit Baru Pertama Saya dengar Tentang Keberadaan Desa Misterius Di tengah Hutan Itu Dan Alhamdulillah Mas Sastro Sebagai Toko Utama Di sini Akhirnya Bisa Selamat Memang Di sini Tidak Dijelaskan Kok Bisa Sastronya Selamat Tapi Rohimnya Tidak Jadi Di sini Tidak Dijelaskan Kenapa Sastro Bisa Selamat Tapi Rohim Tidak Rohimnya Dibawa Ke alam Sana Tapi Di sini Saya mencoba Sedikit Memberikan Analisa Tentang Dari Kisah Barusan Jadi Kalau Menurut Pribadi Saya Sendiri Sastro Bisa Lepas Karena Dari Hati Jadi Makhluk Gaib Ketika Mengambil Dia Melihat Hatinya Kalau Rohim Kan Memang Dari Awalan Sudah Niat Buruk Dia Sudah Mengetahui Rencana Dari Bosnya Yang Akan Begini Dan Apalagi Katanya Bisa Mengambil Wayangnya Akan Menjadi Orang Kaya Di Situ Sudah Ada Niat Busuk Dari Rohim Sendiri Tapi Sastro Di Sini Benar-benar Tidak Mengetahui Apa Yang Akan Dilakukan Oleh Mereka Nantinya Dia Hanya Benar-benar Butuh Pekerjaan Dan Ikut Bekerja Tanpa Tahu Dulu Apa Yang Dikerjakannya Nanti Jadi Itu Analisa Saya Dan Keren Banget Dan Banyak Sekali Hikmah Yang Bisa Kita Dapat Di Dalam Kisah Barusan Salah Satunya Mungkin Yang Pasti Apabila Ada Terutama Untuk Semuanya Apabila Seperlu Perlunya Kita Semendesaka Kita Apabila Memang Ada Tawaran Pekerjaan Ya Pastikan Dulu Pekerjaan Apa Legal Atau Ilegal Di Awal Sudah Ditembakin Polisi Hutan Ini Luar Biasa Intinya Keren Keren Kisah Buat Semoga Kisah Barusan Bisa Menghibur Para Teman-teman Pencinta Penikmat Horror Lebih Khususnya Kepada Para Subscriber Daripada Channel Ilo Extreme Buat Mungkin Teman-teman Yang Punya Komentar Lain Ataupun Punya Pendapat Yang Lain Atau Bisa Diketik Ditulis Di kolom Komentar Insyaallah Kami Akan Membalas Satu Persatu Dan Buat Teman-teman Yang Suka Dengan Video Tadi Bisa Diklik Tombol Like Tombol Jempol Dan Buat Yang Belum Subscribe Yuk Diklik Tombol Merah Subscribe Jangan Lupa Lonceng Notifikasinya Dinyalakan Agar Teman-teman Selalu Mendapatkan Notifikasi Dari Konten-konten Yang Akan Kami Upload Selanjutnya Dan Buat Teman-teman Yang Mau Kisahnya Dibawakan Di Channel Kami Silahkan Boleh Mengirimkan Kisah Pribadinya Yang Diangkat Kisah Nyata Yang Bertengah Horor Misteri Ke Nomor Telephone Yang Ada Di Bawah Sini Bebas Dalam Bentuk Tulisan Dalam Bentuk Audio Boleh Senyamannya Teman-teman Aja Dan Sekali Lagi Kami Ucapkan Terima Kasih Kepada Seluruh Teman-teman Yang Sudah Selalu Hadir Yang Sudah Selalu Mendukung Meng-support Channel Kami Ucapkan Terima Kasih Sebesar Karena Kehadiran Teman-teman Kami Selalu Bersemangat Berkarya Di Setiap Harinya Di Akhir Kata Saya Mengucapkan Permohonan Maaf Apabila Mungkin Ada Kata-kata Saya Yang Salah Ataupun Ada Kata-kata Saya Mungkin Kurang Berkenan Saya Mohon Dibukakan Pintu Maaf Yang Seluas Luasnya Dan Sampai Jumpa Lagi Di Konten Kami Selanjut Yang Pasti Tidak Kalah Senggerinya Yang Masih Tidak Kalah Sram Masih Bersama Saya Di Channel Lila Extreme Salam Sehat Sukses Selalu Untuk Kita Semua Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh